Ya silahkan kalau angka-angka lain kan kita ada mekanisme off the record atau sebagainya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara, yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai. Jadi, sedapatnya saya sebetulnya mengira. Ketua Kelompok Fraksi BD Perjuangan, FNI Simbolot, meningkatkan bahwa DPR memiliki kewanangan, memanggil paksa jika Menteri Pertahanan terus mengabaikan undangan dari Sinaya. Ketua Kelompok Fraksi, Apoksi Gerindran, di Komisi 1 DPR RI, Sugiyono mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, akan hadir dalam rapat bersama DPR Prabowo 2 Juni 2021 esok. Janji Sikono, ini disampaikan menangkapi ancaman anggota Komisi 1 DPR RI, dari Fraksi BD Perjuangan, FNI Simbolot, yang mengingatkan bahwa Prabowo serang hadir saat diundang oleh DPR, dan bahwa lembaga legislatif itu memiliki mekanisme pemanggilan paksa. Absennya Prabowo pada tempat akhir, dikatakan Sugiyono antara mantan dan Jeng Opasu itu, harus menghadiri rapat terbatas. Justru Prabowo sudah mengonfirmasi bakal hadir pada rapat lanjutan, yang rencananya akan digelar pada esok hari. Sugiyono lantas menarangkan kalau hubungan Pemisi 1 dengan para mitra kerjanya, dinalainya cukup harmonis. Adapun interupsi yang disampaikan FND terkait Prabowo, itu dianggapnya tidak mewakili Komisi 1 DPR RI. Padan efak FND saya tidak bisa mewakili pada Komisi 1 pada umumnya. Terima kasih telah menonton!